Assalamualaikum Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chen leloucha Comment ça va ? Hari ini ceritanya saya pengen sekali bikin gulai daun singkong Gulai daun singkongnya saya campur dengan daun pepaya saya beli satu ikat kemudian daun singkongnya saya beli dua ikat diambil yang pucuknya saja jadi dapatnya sedikit kebetulan saya punya jambal roti sedikit saya rendam dulu pakai air hangat supaya tidak terlalu asin saya juga punya jengkol sedikit mau saya campurkan ke dalam gulai daun singkong ini diiris tipis diiris tipis saja daun singkong dan daun pepaya disatukan direbus sampai empuk ya setelah cukup matang airnya dibuang daunnya diperas ya kemudian daun singkong dan daun pepaya yang sudah tercampur itu diiris tipis diiris halus saja jadi seperti ini untuk pumbu saya pakai cabai merah seperti biasa dicampur cabai tanjung kemudian bawang merah bawang putih kemiri tambahkan garam dan gula ketumbar serai daun salam daun jeruk kunyit jahe dan lengkuas semua bumbu dihaluskan bawang putih bawang merah kemiri tambahkan garam dan gula pakai terasi semuanya diulek sampai halus untuk serai digeprek kuasnya juga digeprek untuk cabai saya pakai blender tersendiri ikan asinnya kita goreng dulu supaya tidak bau amis setengah matang setengah matang saja jangan terlalu kering kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi minyaknya bekas goreng ikan asin tidak apa-apa biar lebih enak campurkan cabai yang sudah di blender masak sampai matang sampai tidak bau bumbu sampai tercung wangi masukkan jengkolnya masukkan jengkolnya ini sudah matang jadi kita matikan kemudian masak air dalam panci setelah air panas masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi masukkan ikan asin yang sudah digoreng tadi biarkan sampai mendidih tambahkan penyedap secukupnya kemudian masukkan daun singkongnya biarkan mendidih terakhir masukkan santan saya pakai santan instan saya sedang mengurangi santan jadi saya cuma pakai satu bungkus saja teman-teman di rumah boleh pakai dua bungkus santan atau satu butir kelapa supaya lebih kental kalau sudah pakai santan kalau sudah pakai santan harus diaduk terus supaya tidak pecah santannya biarkan airnya mendidih sampai agak menyusut sampai agak menyusut kita cobain ya rasanya seperti apa apakah sudah cukup atau kurang ini sudah cukup rasanya saya tidak menggunakan garam terlalu banyak karena jambal rotinya sudah asin ini sudah matang jadi kita matikan apinya ini lerepa sudah sudah jadi sudah finish bisa dimakan dengan nasi hangat hmm enak ini sebong rasanya lewala gulai daun singkong ala mua sudah jadi jangan lupa subscribe dan komen di channel saya merci beaucoup au revoir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati